jadi penampakannya seperti ini setelannya suaranya auto berubah ada suaranya ini apa itu kameramen sini yo hello bye berjumpa lagi dengan saya indyfrans sebagai Sid baik-baik bersih Tuhan kalau baik-baik nah oke jadi pada video kali ini kita akan lanjut project untuk engine on Yerex tahun alas ini kira-kira gimana suaranya aku penasaran apakah sesuai dengan ekspetasi tampilannya atau tidak tapi sebelum lanjut tonton videonya jika kalian suka dengan dunia mendukung seru dua dan sering nonton video di channel ini serta belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar padamu dipenuhi dengan motor-motor keren nah oke tapi sebelumnya buat videonya ayo kita bermain game berada dulu boy neng onexbet lumayan cari cuan tipis-tipis untuk biaya modifikasi boy nah kalau kalian mau kirisasi link-nya di pin komentar boy jangan lupa gunakan kode promoku France dengan kode promoku dapatkan bonus yang positif pertama sampai dengan 100 dolar boy nah permainan di onexbet ini banyak banget kategorinya boy mulai dari olahraga, kartu, adventure sampai dengan strategi dan deposi serta penarikannya cukup sederhana dan mudah banget karena banyak e-wallet-e-wallet yang tersedia di permainan ini boy oke aku punya satu game favorit boy yaitu ini loh Apple Overtune karena ini permainannya cukup sederhana dan kemenangannya bisa sampai up to 336 kali boy jadi kita cukup menang 2-3 kali nanti langsung saja ambil kemenangannya boy dan tampilannya seperti ini boy permainan cukup mudah banget kita tinggal memilih ada Apple mana yang bagus diantara 5 kotak ini boy kita klik ujung samping sebelah kanan Apple nya bagus kalau misalnya 36.900 wow 36.000 ya, kenapin 40.000 aja ya sekali lagi, kanan lagi dan oke Apple nya bagus 46.200 sering aku katakan kalau bermain game seperti ini jangan neko-neko, jangan kemaru cukup 2-3 kali kemenangan langsung saja ambil kemenangannya boy oke langsung saja kita ambil kemenangannya boy ya 46.000 itu lebih dari cukup boy langsung saja klik oke dan setara kita merepatkan 46.200 rupiah langsung saja klik oke gimana boy, serena banget bukan bermain game Apple of Fortune D1 SP ini kalau kalian mengagisasi linknya ada di pin komentar jangan lupa gunakan kode promoku Fran yuk kita lanjut buat videonya boy, let's go nah oke boy, pada video sebelumnya kita sudah selesai untuk modifikasi bagian tanki Yerex Tawon alas ini dengan pemakaian stripping custom yang bertuliskan Tawon alas dan pemasangan gambar animasi lebah alias Tawonnya boy serta untuk jok juga sudah selesai kita pasang menggunakan jok semi slim seperti ini dan tampilannya memang ala-ala motor balap liaran boy padahal ini cuma motor standar ting-ting boy karena modifikasinya untuk anak pelajar yang penting motornya bisa jalan buat sekolah makanya mesinnya belum di up nanti aja kalau dia minat biar bocil yang request untuk di up boy nah buat kalian belum nonton video sebelumnya bisa nonton videonya di atas sini itu proyeknya mulai dari 0 sampai jadi seperti ini boy kemudian untuk Yerex Tawon alas ini kemarin juga sudah kedudukannya enak banget posisinya sip tinggal next lanjut eksekusi engine on jadi untuk Yerex Tawon alas ini kenalpotnya kita akan pasang kenalpot engker-engker boy kalian yang tahu kenalpot engker-engker? yaitu kenalpot X Camora lagi yaitu kenalpot CCDW waduh motor ini memang modifikasinya ngelungsuri dari part-part bekas part-part sisa-sisa yang tidak terpakai boy oke sebelum kita engine onnya yuk kita review dan pasang kenalpotnya terlebih dahulu boy let's go oke boy ini dia kenalpot yang akan kita pasang ke Yerex Tawon alasnya yaitu kenalpot CCDW model corong seginam dan disini seringernya kita custom buat karbon ya ini hanya satu-satunya di Indonesia kenalpot CCDW yang model karbon seperti ini boy kalau kalian mau minat buat seperti ini ya bisa beli karbonnya sendiri boy linknya juga ada di deskripsi untuk silinser doang ini harganya kemarin kisaran Rp650.000an itu belum full set dengan silinser depannya untuk silinser depannya atau ledengnya ledeng disini kita custom ya bukan custom sih mixing pakai leheran dari SX Perform ukurannya lebih gede dari yang standar ini ukuran pepanya kisaran 5 mili lah untuk depannya nah ini untuk bagian belakang disini mixing juga itu punya kenalpot dos kalau gak salah waktu itu sehingga masuknya nanti kayak gini nah oke untuk meminimalisir suaranya yang terlalu ribut kenalpot CCDW kan terkenal dengan ribut dan berisik banget angkelnya kita akan menggunakan setelan kenalpot 3 mode suara kenalpot setelan seperti ini atau peredam 3 mode suaranya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi harganya cukup terjangkau banget ini bisa disetel mulai dari suaranya yang pelan banget semi kencang dan suaranya cukup kencang dan bahar banget atau suaranya los buai jadi disini nanti ada tuasnya kita akan pasang tuasnya ke bagian depan tuasnya seperti ini cuma punya cabutan sepeda doang buai oke jadi untuk kenalpotnya ya ini dia yang akan kita pasang ke YRX cawan alasnya buai oke kita mulai pasang ledeng depannya terlebih dahulu masang peredam 3 mode suara seperti itu gampang banget buai kalian tinggal masukkan seperti ini dibuat ukuran yang pas lalu tinggal di dodo nah sudah terpasang usahakan presisi ya tempat fairnya ini dan ini buai oke tinggal lanjut eksekusi kita pasang silinsernya ini ke YRX cawan alasnya buai selanjut pasang silinsernya disini labrangnya coba pasang dulu silinsernya nanti cari labrangnya biar enak buai kemudian tinggal buat bracket kesini buai tapi sebelum kita buat bracketnya kita cari tempat yang pas untuk labrangnya dulu oke kita akan lanjut pasang ininya buai setelan suara kenalpotnya jadi tuasnya kita pasang di samping sebelah sini nah tinggal lanjut di eksekusi pasang potnya oke buai kenalpotnya sudah beres terpasang cuma belum ada bracketnya ya jadi kita bawa di luar terlebih dahulu sekalian kita burbur pasang bracketnya buai wah YRX nya memang ngeri banget ini buai ya bagian belakangnya kalau dilihat pakai kenalpot buai oke kita bawa ke luar terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke boy ini kenalpotnya sudah terpasang ya kedudukannya seperti ini boy disini untung aja ada lubang pada bagian rangkanya sehingga tinggal pnp seliut sampai di bagian sini boy oke untuk ledengnya juga posisinya pas seperti ini sekarang kita tinggal lanjut eksekusi pemasangan stabilizer stabilizer bagian depan nah kemudian aku sudah bawa ke tempat las dan dilaskan besi plat seperti ini di bagian depannya dengan panjangnya dengan panjangnya ini ada kurang lebih 10 eh nggak sampai 10 kurang lebih 7 cm dan tebalnya 5 mili kemudian kita sudah dempul dan ripen menggunakan warna samurai yaitu kode Y367 alias warna abu-abu monyet boy ya ini sama dengan warna standar delta box nya kalau kalian mau beli linknya juga ada di deskripsi boy oke kemudian kita tinggal pasang stabilizer nya disini sudah pasang di kolong bracket kalian bisa lihat ini pakai bracket ARM cabutan Honda Tiger kemudian stabilizer stang yang akan kita gunakan stabilizer stang matris yang model karbon seperti ini semoga ini nanti nggak hilang saat dibawa sekolah sama bocil boy oke kita pasang stabilizer stabilizer stangnya terlebih dahulu kira 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 gimana penampakannya saat ya rekestauan alas ini menggunakan stabilizer stang wok oke jadi untuk stabilizer disini tingginya kita cuma paskan dengan bagian komstir bawah ya yang rumahnya ujung atas kemudian masangnya gampang tinggal PNP seperti ini loh nanti kan nih bosing nah kita pakai bosing dengan tinggi kurang lebih disini ada 1 cm atau 10 mili lalu tinggal pasang bracketnya eh bautnya pasang bautnya kalau sudah terpasang seperti ini tinggal nanti cari kedudukan pas di tengah itu kayak gimana boy oke oke coba nggak hilang sih nanti oh dilemah ya Gengko dilemah teko bautnya supaya nggak gampang cepat lagi cepat untuk angil oke pasang bracketnya nah bracketnya sudah terpasang ini boy tinggal dikencangkan cari posisi yang tengah yang pas dulu boy stabilizer stangnya sudah beres terpasang coba stir buat kiri kanan belok belok nah kedudukannya seperti ini buat kiri kanan oke boy oke luruskan stangnya nah enaknya kita mulakan stabilizer stang yang matris seperti ini itu ada setelahnya disini memiliki 16 telan jadi kalian bisa setting menyusahkan dengan kebutuhan kalian boy kalau aku sih biasanya di angka 8 boy yaitu tengah-tengah settingan stabilizer stang matris ini sendiri boy jadi penampakannya seperti ini sudah nggak terlalu kosong banget sekarang kita lanjut eksekusi pasang ini supaya kotoran rebu yang dari ban nggak langsung ke throttle bodinya jadi kita akan menggunakan velocity model blue moon cabutan aqua racing dulu yang model SX seperti ini boy oke kita pasang disini ya nah seperti ini supaya nanti itu saat dibuat jalan kotorannya nggak langsung masuk ke throttle bodinya boy oke kita pasang dulu nah oke boy kenal pot dan velocitynya sudah terpasang sekarang langsung kita untuk cek sound yerex tawon alas ini boy sebelum kita bawa pulang boy ini kenal pot dan velocitynya sudah dipasang sama kameramen weh seretan anan tiki oke semoga nggak bocor sih boy ya engine on tapi sebelumnya dinaikkan dulu anunya boy apa namanya ini loh olinya dinaikkan dulu oh susah ya gue ditumpai untuk cek soundnya dulu boy ini mumpung di sebelah rumah nggak ada orangnya boy ya biasanya ada adik kecil jadi kita nggak bisa cek sound 1 2 3 2 2 3 2 3 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 11 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 gak bisa limit yuk pakai apa biasanya kan limit kalau fixan ini kalau enggak ada suara ngikikikik apa yang kameramen disini dengar dari sebelah sini suara apa ini perungu ya suara apa ini perkiraan pompa tapi yang penting ada airnya ya nah suaranya seperti ini dan kalau mau setting disini ada setelannya setelan suara kenal potnya ya suaranya auto berubah boy ini versi lossnya dan coba gas ini suara versi loss coba kalau turun pole nah gas oh oke pira suaranya disitu boy dan kalau timing kuda coba buka on ntar dulu kenapa nya buka dulu pole dulu nah kenapa nya buka dulu pole gas sedikit tinggi timing kuda on nah suaranya seperti ini boy ya kalau mau setting suara timing kudanya itu aku buat di bawah sini boy jadi kalau ke kanan makin cepat nah seperti itu kalau ke kiri ya makin langsung lama seperti ini suaranya boy bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kalian tapi paling enak sih agak paling cepat tadi boy nah ini yang mendingan ini enak oke suaranya kayak gini coba gas gas kasih mas gas dikit seperti itu suara gasnya boy oke mati on timing kuda on off nah oke boy untuk suaranya seperti itu jadi kesimpulannya motor Yerex tawon alas bocil ini memiliki 3 fitur suara kenal pot sebelah aku bilang tadi setelan close setengah dan tutup kemudian di motornya bocil ini memang dibuat seperti ini agar bisa menyesuaikan dengan keadaan yang dilewatinya entah nanti pemukuman pakdat dan mungkin di tempat rame ataupun masuk sekolah jadi suara kenal potnya bisa dikecilkan karena kenal pot YGDW sendiri disini suaranya memang bener-bener kayak bacot banget gitu boy lebih pedes dari bacotan tetangga boy kemudian untuk motor Yerex tawon alas bocil ini juga memiliki kayak timing kuda gitu timing mode langsam ya stasionernya dibuat seperti ini agar kalau stasioner itu memang kayak motor-motor berapaan boy padahal cuma mesin standarnya doang boy ya jadi suara kenal potnya itu bisa dibuat seperti ini dan saklarnya kita buat cuma di sebelah sini boy nah oke jadi oke boy kurang lebih seperti itu untuk take sound motor Yerex tawon alas bocil ini cuma minusnya ada suara kayak bunyik-nyik-nyikin gak tau ini suara apa kalian yang tau silahkan tinggalkan di kolom komentar ya untuk masalah problem di bagian mesinnya ini boy tapi untuk semuanya sih aman terkendali boy jadi jangan lupa klik like dan klik subscribe di way dan nyalakan loncengnya agar bener-bener mau diperlihatkan dengan motor-motor keren boy sampai bertemu di video selanjutnya sampai jumpa